Intro Komandan Pus Pumal, Laksamana Muda TNI, Edwin SHMHMH menghadiri seminar anti-perundungan dalam rangka HUT ke-76 Yayasan Hang Tuah tahun 2023 di Gedung Awla Dewi Sartika SMK Hang Tuah 1 Jalan Tabah Raya Komplek PNI Angkatan Laut, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Seminar tersebut disenggarakan secara langsung dan virtual yang dibuka oleh Laksamana Muda TNI Purna Wirawan Dr. Dhani Ahdani, SOS SEMAP, selaku Ketua Umum Hang Tuah. Dan Pus Pumal selaku Keynote Speaker menjelaskan dalam paparannya bahwa perbuatan perundungan atau bullying tersebut bisa dilaporkan dan pelaku bullying akan menerima penghukuman penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah yang sudah diatur di dalam pasal 76C UU nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI, Edwin SHMHMH Selaku pembina Jala Senastri Pus Pumal yang didampingi oleh Ketua Cabang BS Jala Senastri Pus Pumal, Nyonya Weni Edwin menghadiri acara tatap muka dengan seluruh perwira Pus Pumal beserta istri di Gedung RB Supar dan Pus Pumal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Dalam kesempatan tersebut, dan Pus Pumal menyampaikan terima kasih kepada Jala Senastri Cabang BS Pus Pumal yang telah banyak menurahkan prestasi sekaligus berpesan kepada seluruh perwira Pus Pumal untuk selalu mendukung kegiatan Jala Senastri, Muda dapat meningkatkan lagi prestasi yang sudah diraih Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan apel khusus gelar pasukan dalam rangka menyambut HUT ke-77 Kops Polisi Militer Angkatan Laut yang dilaksanakan di lapangan hitam Mako Pus Pumal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Apel khusus tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI, Edwin SH, Mhan, MH yang didampingi para pejabat utama Pus Pumal Apel khusus tersebut juga diikuti oleh seluruh jajaran Pumal dan Provos di wilayah Jakarta beserta gelar kendaraan kawal baik roda 4 maupun roda 2 Tujuan dilaksanakan apel khusus ini adalah untuk mengecek kesiapan personil maupun material yang akan digunakan untuk mendukung rangkaian kegiatan HUT Pumal mendatang Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI, Edwin SH, Mhan, MH yang didampingi oleh Wadan Pus Pumal menghadiri upacara pembukaan kejuaraan Nasional Karate Kasal Cup ke-2 tahun 2023 di Gor Gelanggang Remaja Tanjung Priok, Jakarta Utara Upacara pembukaan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, SAMM MTR Upsla dan dihadiri juga oleh Pejabat Utama Mabesal dan Pimpinan Kutama TNI Angkatan Laut serta Wali Kota Jakarta Utara Dr. Ali Maulana Hakim, SIP MSI Kegiatan kejurnas Karate Kasal Cup ke-2 kali ini juga merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut HUT ke-77 Polisi Militer Angkatan Laut tahun 2023 Kejuaraan tersebut diikuti sebanyak 1.343 peserta yang terdiri dari TNI atau Polri 181 atlet putra dan putri Open 780 atlet putra dan putri dan intern sebanyak 380 atlet putra dan putri Kumandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI, Edwin, SH, MHAN, MH menghadiri upacara pembukaan di Krek Seskual Angkatan ke-61 tahun 2023 di Auditorium Josu Darso Seskual Cipulir, Jakarta Selatan Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, SEMM, MTR Opsla dan juga dihadiri oleh Pejabat Utama Mahbesal dan Pimpinan Kutama TNI Angkatan Laut Menjelang peringatan Hari Dharma Samudera tahun 2023 TNI Angkatan Laut melaksanakan ziarah di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, SEMM, MTR Opsla yang diwakili oleh Komandan Pus Bumal Laksamana Muda TNI, Edwin, SH, MHAN, MH memimpin upacara ziarah dan tabur bunga Upacara ziarah dan tabur bunga ini dimaksud sebagai penghormatan dan mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur sebagai kusuma bangsa dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia khususnya para pahlawan laut yang telah gugur dalam pertempuran laut aru pada tanggal 15 Januari 1962 saat perjuangan pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda serta pertempuran-pertempuran laut lainnya Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI, Edwin, SH, MHAN, MH meresmikan renovasi gedung Usman Said yang berada di maku Pus Bumal, Kelapa Gading, Jakarta Utara peresmian tersebut dihadiri oleh Wadan Pus Bumal, para PJU, dan seluruh prajurit Pus Bumal dalam amanatnya dan Pus Bumal menyampaikan bahwa gedung Usman Said yang sudah direnovasi bisa semakin menunjang prajurit Pus Bumal dalam melaksanakan tugas Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, S.E.M.M.M.T.R. Opsla yang diwakili oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI, Edwin, SH, MHAN, MH secara resmi menutup kejuaraan Nasional Karate Kasalkap II tahun 2023 di Gor Gelanggangan Remaja Tanjung Beliuk, Jakarta Utara Kejuaraan Nasional Karate Kasalkap II tahun 2023 yang dilaksanakan tersebut merupakan salah satu wujud konkret perhatian organisasi TNI Angkatan Laut akan pentingnya olahraga khususnya bela diri karate sekaligus upaya pembinaan satuan dalam rangka membangun soliditas serta sportivitas guna mewujudkan prajurit yang profesional, modern, dan tangguh Kegiatan kejurnas Karate Kasalkap II kali ini juga merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut HUT ke-77 Polisi Militer Angkatan Laut tahun 2023 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!